Pengejaran kepada jaringan pelaku. Jaringan pelakunya sebetulnya adalah jaringan pelaku yang berhubungan dengan kelompok ISIS di Raqqa, pusatnya di Raqqa. Jadi rekan-rekan paham mungkin bahwa ISIS ini merubah strategi. Dulu strateginya hanya melaksanakan operasi di Syria dan Tia. Tapi kemudian ada perintah dari amirnya Abu Bakar Baghdadi untuk melakukan operasi di luar wilayah Syria dan Irak dan kemudian dipentuk cabang-cabang ISIS di seluruh dunia. Baik di Perancis, di Eropa, Afrika Utara, kemudian Turki misalnya, termasuk di Asia Tenggara. Sel-sel ISIS yang ada di Asia Tenggara ada di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan lain-lain. Dan kemudian khusus untuk yang di Asia Tenggara ini ada satu paham pokok, yaitu Barunah, yang ingin mendirikan namanya Katibat Nusantara. Dia yang menjadi leader untuk kelompok ISIS yang berada di Asia Tenggara. Nah kemudian terjadi upaya rivalitas leadership ini, sehingga untuk menjadi pemimpin, di Filipina sudah di-declare cabangnya mereka di Filipina belakang. Jadi antara para tokoh-tokoh ini di Asia Tenggara ini ingin bersaing, bersaing, ingin menjadi leadership. Oleh karena itu, Balung Nain merancang serangan-serangan seperti ini. Jadi sementara kelompoknya sudah kita ketahui dan sedang kita lakukan pengejaran. Ini kira-kira. Terima kasih.